Pekalongan yang baru-barukan lantik, mudah-mudahan marik... Sebanyak 32 pengurus Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia atau HARPI melatih Kabupaten Pekalongan periode 2021-2026 pada Sabtu 6 November berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah resmi dilantik. Pelantikan dihadiri langsung oleh Ketua DPD HARPI melatih Jawa Tengah Siti Joko Wahyudi dan juga Bupati Pekalongan yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pekalongan, Totok Budi Mulyanto. Pelantikan dilanjutkan dengan pembekalan para perias melalui seminar TRP Basan Solo sebagai bentuk dalam menciptakan perias yang kompeten, mandiri, berkualitas, dan berhasil guna. Usai pelantikan Ketua DPD HARPI melatih Jawa Tengah mengungkapkan apresiasi atas dilantiknya pengurus HARPI Kabupaten Pekalongan dan pihaknya menilai luar biasa antusias HARPI melatih Kabupaten Pekalongan yang aktif mengikuti kursus-kursus untuk selalu meningkatkan skill riasnya. Pesannya kepada para perias ini? Sementara itu Ketua Terpilih HARPI Kabupaten Pekalongan, Gunainah, menuturkan ada 32 pengurus yang dilantik dan terbagi dalam berbagai bidang mulai dari Ketua hingga Seksi-Seksi yang nantinya diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Hari ini kita mengatakan kegiatan pelantikan pengurus HARPI periode 2021-2026 bersamaan dengan piadakannya seminar TRP Jorong Basahari. Ada berapa yang dilantik? Yang dilantik agak 32. Dari Ketua sampai Seksi-Seksi. Harapannya mungkin setelah dilantik, mungkin program kerja atau seperti apa? Setelah dilantik, insya Allah kami akan langsung bekerja sesuai dengan bagian atau tupoksinya masing-masing agar HARPI dan akad-akad bisa berjalan dengan tambah maju, berjalan lancar, masyarakat diterima dengan baik dan kita bisa membantu program pemerintah.